Halo Sobat Jalanerta, kita interview progres pembangunan MRT fase 2A Bundaran Hai Kota. Kali ini, gue akan ajar kalian lihat progresnya dari kawasan Monas menuju jalan MH Tamrin. Let's go! Sebelum menyusuri proyek roongan MRT fase 2A, para visitor wajib mengurangkan APD atau alat pelindung diri seperti VAS, Helm, dan Spatubut Proyek. Kunjungan ini barengan juga lho sama PJ Gubernur DKI Jakarta. Nah, ini dia Sobat Jakarta, tunnel atau terowongan untuk jalur kereta bawah tanah MRT fase 2A Bundaran Hai Kota. For your info nih guys, jalur MRT fase 2A Bundaran Hai Kota panjangnya sekitar 5,8 km. Progres pembangunan MRT Jakarta fase 2A segmen Bundaran Hai Harmoni telah mencapai 62%, sedangkan segmen Harmoni Kota mencapai 26%. Jalur ini bakal punya tujuh stasiun bawah tanah yaitu MH Tamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, dan Kota. Proyek pembangunan MRT Jakarta fase 2A dapat dipastikan aman lho Sobat Jakarta, karena konstruksinya mampu menahan gempa sampai di depan skala richer. Sobat Jakarta harus sabar menunggu ya, karena pembangunan MRT Jakarta fase 2A segmen Bundaran Hai Harmoni ditargetkan beroperasi pada tahun 2027. Nah, kalau mau keliling kota Jakarta dengan MRT, sementara ini kamu bisa menggunakan rute lebak bulus Bundaran Hai dulu ya guys. Enjoy Jakarta! Terima kasih telah menonton!